Kisah populer anak-anak sedunia Si cantik yang tidur seratus tahun Sang Raja amatlah gembira Dikaruniai putrian cantik jelita Para peri pun datang turut berpesta Berebut selamat dan mengucap doa Nasib malam menimpasan putri Akibat pengaruh turut tutup mantra Dari peri jahat iri dan dengki Putri mati oleh peminta benar Namun datang peri baik hati Putri cantik bukannya mati Dia hanya tidur seratus tahun Dia hanya tidur seratus tahun I-M... Nesipunenai putri Terima kasih Terima kasih Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang raja bersama permaisurinya Mereka sangat menderita karena belum mempunyai keturunan Seluruh pelosok dunia telah dikunjungi Semua usaha telah ditempuh Namun rupanya keinginan mereka belum juga terkabul Tetapi untunglah akhirnya permaisuri mengandung dan melahirkan seorang putri Menurut kebiasaan pada saat pemberian nama Raja dan permaisuri mengundang semua peri yang hidup di negeri itu Agar mereka memberikan doa restu yang indah-indah bagi kehidupan sang putri Wow, alat-alat makan yang sangat indah Iya, sepasang sendok garpu dan pisaunya terbuat dari emas Raja dan permaisuri memang sungguh baik hati Iya, kita diberikan pelayanan yang begitu isimewa Hei, siapa itu yang datang? Bukankah dia si peritua? Ia sudah lebih dari 50 tahun Tidak pernah keluar dari menara tempat tinggalnya Dan semua orang mengira dia sudah mati Dan ternyata dia juga datang ke sini Diam, dia mulai mengambil tempat duduknya Oh, kau peritua Aku mohon maaf Aku lupa untuk mengundangmu ke perjamuan ini Kau beri kepada aku perangkat makan biasa Tanpa sebentuk cincit emas Ya, ya, ya Oh, peritua itu mengira Raja telah sengaja menghinanya Tampaknya dia sangat marah Aku yakin Peritua itu akan menguncapkan mantra yang dapat menjelagakan sang putri Sebaiknya setelah perjamuan makan selesai Aku keluar lebih dahulu Dan bersembunyi Agar mendapat giliran mengucapkan doa yang terakhir Seandainya peritua itu memang berniat jahat Aku dapat membatalkan Atau mengurangi pengaruh buruk kutukan Yang mungkin diucapkan peritua itu Setelah perjamuan makan selesai Maka dimulailah pengucapan doa restu Yang dimulai oleh peri yang termuda Aku peri pertama mengharapkan Agar sang putri kelak tumbuh Menjadi putri cantik di dunia Kalau aku berharap Agar putri bersifat lemah lembut Seperti bidadari Anak manis Semoga telah kau memperoleh segala sesuatu yang kau inginkan Harapanku Beri keempat Semoga putri pandai menari Lihat Kini giliran peritua itu Apa yang akan diharapkannya Kita dengar saja apa maunya Aku berharap Agar sang putri kelak Mati Karena tertusuk alat peminta Tenang Tenanglah kalian Raja Permasyuri Jangan bersedih Sang putri Tidak akan mati Memang benar Memang benar Bahwa kekuatan sihirku Tidak dapat membatalkan Kutukan itu Putri akan tertusuk alat peminta Namun Sang putri tidak akan mati Ia hanya akan tertidur selama seratus tahun Dan suatu ketika Seorang pangeran Akan membangunkannya Wah Syukurlah kalau begitu Terima kasih pri Oh iya Sejak saat ini Tidak seorang pun Boleh memiliki Atau mempergunakan Alat peminta di negeri ini Barang siapa melanggar larangan Akan dijatuhi hukuman mati Waktupun Begitu cepat berlalu Tak terasa 16 tahun telah terlewati Raja dan Permasyuri Telah melupakan Kutukan tersebut Suatu hari Ketika Raja dan Permasyuri Sedang berada Di istana peristirahatan Sang putri mengunjungi Setiap kamar Yang ada di istana Lalu Naik ke sebuah menara Sampai ke ruang Yang paling tinggi Di sana Sang putri melihat Seorang wanita tua Yang sedang memintal Rupanya Larangan Raja Tidak pernah sampai Ketelingannya Apa yang sedang Ibu kerjakan Aku sedang Meminta Siapakah kau Anak manis Baru kali ini Aku melihatmu Siapa diri saya Tidaklah penting Oh Alangkah indahnya Alat aneh ini Bagaimana caranya Menggunakannya Bu Caranya mudah 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 Sekali Anak manis Ajarilah aku meminta Ajarilah aku meminta Baiklah 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 Coba Kau putar alat ini Nak Aku akan mencobanya Aku akan mencobanya Iya Begini Anak manis Kenapa kau Dia pingsan Tolong Tolong Tolonglah anak ini Dia pingsan Masuk wajahnya Dengan air Hei Hei Berhenti Berhenti Ada apa ini Putriku Akhirnya Ramalan Peritua itu Benar-benar Menjadi Kenyataan Takkan Kubiarkan Kau Menderita Akanku Perintahkan Agar Kau Dibawa Keruangan Yang paling Indah Istana Dan Kau Akan Kubaringkan Di atas Tempat Tidur Berukir Yang terbuat Dari Emas Dan Perah Oh Cantiknya Tuhan Putri Manusia Ke angkasa Peri Peri yang Baik hati itu Datang Kembali Apa dia Sungguh Majukan Ia menaiki Kereta Yang ditarik Naga Selamat Datang Peri Senang Sekali Kami Menerima Kedatangan Anda Terima Kasih Baginda Berat yang berapapun Jauhnya Akan dapat Ditempu Dalam Waktu Singkat Begitukah Sungguh Sangat Menakjubkan Baginda Maksud Kedatangan Hamba Kesini Karena Hamba Mengkhawatirkan Keadaan Sang Putri Mengapa Bukankah Putriku Hanya Tertidur Dan Tidak Mati Maksud Hamba Keadaan Tuan Putri Kelak Seratus Tahun Kemudian Apa Yang Akan Terjadi Akan Betapa Sedih Hatinya Bila Kelak Setelah Sadar Kembali Putri Mendapatkan Dirinya Sendirian Di Istana Tua Karena Seluruh Penghuni Istana Tentu Sudah Tidak Ada Lalu Apa Yang Harus Kita Lakukan Tolonglah Anakku Peri Iya Hamba Akan Menolong Tuan Putri Hamba Akan Menyentuh Semua Penghuni Istana Agar Mereka Tertidur Adik-adik Apa Yang Terjadi Peri Yang Baik Hati Itu Lalu Menyentuh Seluruh Penghuni Istana Kecuali Raja Dan Permaisuri Para Pelayan Dayang Para Bangsawan Prajurit Pengawal Juru Masak Pesuruh Istana Juga Kuda-kuda Di Kandang Unggas Dan Anjing Kesayangan Tuan Putri Yang Selalu Berada Di Sampingnya Seketika Itu Juga Tertidur Baginda Baginda Kemana Peri Yang Baik Hati Itu Mungkin Dia Sudah Pergi Kembali Ke Istananya Sebaiknya Kini Kita Membuat Pagar Untuk Melindungi Istana Dan Seluruh Penghuninya Ya Baiklah Mari Ratu Lihat Baginda Lihat Aneh Dalam Waktu Seperempat Jam Istana Ini Telah Dikelilingi Oleh Tumbuh-tumbuhan Besar Dan Kecil Yang Menjalar Dan Berduri Saling Berkaitan Dengan Demikian Pasti Tak ada Satu Makhluk Pun Yang Berani Mendekat Ya Benar Istana Sama Sekali Tertutup Yang Terlihat Hanyalah Puncak Menara Itu pun Dari Jalat Yang Cukup Jauh Ini Semua Berkat Kekuatan Gaib Beri Yang Baik Hati Itu Agar Selamat Tidurnya Anak Kita Tidak Akan Terganggu Oleh Mereka Yang Ingin Tahu Demikian Demikianlah Tanpa Terasa Waktu Telah Berjalan Seratus Tahun Dan Pada Suatu Hari Seorang Putra Raja Yang Berkuasa Saat Itu Pergi Berburu Didekat Istana Tua Hmm Ku rasa Cukup Hasil Perburuan Kita Hari Ini Tapi Aku Ingin Melihat Keadaan Di Dalam Hutan Ini Mari Kita Berangkat Pate Baik Tuanku Aneh Makin Masuk Kedalam Hutan Pohon Pohon Makin Besar Dan Berdiri Pula Kuda Kita Tidak Dapat Melewatinya Benar Pangeran Hutan Ini Agaknya Sudah Sangat Tua Pangeran Lihat Di Sana Ada Apa Pate Hei Di Sana Tampak Puncak Menara Istana Aneh Di Tengah Hutan Ini Ada Sebuah Istana Yang Tertutup Pohon Besar Dan Berdiri Siapakah Yang Membangun Istana Tersebut Pati Coba Kau Tanyakan Kepada Penebang Penebang Kayu Itu Daugat Pangeran Bagaimana Bagaimana bahkan tempat berkumpulnya tukang tenung. Oh, memang membingungkan. Siapa yang dapat kita percaya? Mari, Pate, kita tanyakan saja kepada orang-orang desa. Pate, apa yang dikatakan penduduk desa kepadamu? Kata mereka, istana itu dihuni oleh raksasa pemakan daging manusia yang selalu membawa masuk anak-anak kecil hasil tangkapannya agar dapat menikmatinya tanpa diganggu. Karena hanya dia sajalah yang sanggup menerobos masuk ke dalam hutan lebat di sekeliling istana. Setiap orang yang kita tanyakan, lain jawabannya. Mana yang benar? Tapi, Sudahlah, Pate. Kita kembali saja ke istana. Daulat Paduka. Sudahlah, Pate.